Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Bangka memberikan pandangan akhir tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bangka tahun 2023. Pandangan akhir fraksi Gerindra Pan menyatakan menolak Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bangka tahun 2023. Sekretaris fraksi Sarudin mengatakan bahwa banyaknya terjadi defisit anggaran menjadi alasan mereka menolak laporan Pertanggungjawaban APBD. Sarudin menambahkan bahwa terjadi penundaan pembayaran terhadap proses pembangunan yang telah dikerjakan pihak ketiga, sehingga kinerja dan kualitas pembangunan tidak maksimal. Kami menganggap karena terjadinya defisit anggaran pada tahun 2023 itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan di rapat anggaran sebelumnya itu banyak tidak terrealisasi. Menurut kami ini kan tidak sehat. Kalau belanja tidak sehat karena mengalami defisit yang cukup besar, hakannya cukup signifikan menurut kami, sehingga kami dari fraksi Gerindra mengambil sikap bahwa kami menolak terhadap LKPJ pada tahun 2023. Pelaksana tugas Sekda Kabupaten Bangka, Asmawi Ali, mengatakan pemerintah Kabupaten Bangka telah mencatat masukan-masukan dan hasil evaluasi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi pada saat memberikan pandangan akhir. Hasil ini akan dijadikan bahan untuk perbaikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Bangka. Harapannya, proses ini dapat berjalan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Firman Syah, TPRI Bangka Blitung melaporkan.